Intro Tahun 1959 ketika Soekarno diwawancarai Siapakah tokoh yang paling berpengaruh di dalam pergerakan politiknya? Maka tanpa ragu-ragu spontan dia menjawab Cipto Mangun Kusumo Dia bersama Dewes Dekar dan Ki Hajar Dewantoro dikenal sebagai tokoh tiga serangkai Dokter Cipto dikenal sebagai orang yang jujur dan berpikiran tajam Ia sangat rajin menulis di berbagai media tentang pergerakan dan perjuangan Indonesia Sejak 1907 sampai beliau wafat 1943 Karena alasan kesehatan 1914 Cipto dibolehkan pulang ke Jawa Lalu dia bergabung dengan Insulinde Yaitu perkumpulan yang menggantikan Indisi Partai Dan dia tetap terus melanjutkan perjuangannya melalui majalah Insulinde Yaitu Guntur Bergerak, Majapahit, dan Pahlawan 1918 Hindia Belanda mementuk Voxrat atau Dewan Rakyat Dan Gubernur Jenderal Van Limbukstirum mengangkat Cipto sebagai anggota Dewan Rakyat Dengan harapan, dengan punya kedudukan yang tinggi, sikapnya akan meluna Meleset, Cipto adalah Cipto Yang tetap berjuang untuk kemerdekaan Indonesia Dimanapun dan sebagai apapun Dan karena sikap kerasnya, maka ia ditangkap dan dibuang kembali Di dalam pembuangan sakit asmanya Kambuh Lalu Cipto oleh Belanda disuruh memilih Menandatangani bahwa dia akan meninggalkan hak politiknya Dan ia boleh bebas pulang ke kampung halamannya Tapi Cipto berkeras hati untuk menolak Meninggalkan hak politik Ia lebih baik mati daripada meninggalkan hak politiknya Dan memang benar, akhirnya dia mati di dalam tawanan tahun 1943 Dan ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ambarawa Untuk kekerasannya dalam bidang politik itu telah menginspirasi banyak tokoh-tokoh angkatan berikutnya Seandainya saja Cipto mati lebih lama Atau Indonesia merdeka duluan Kemungkinan besar dialah presiden pertamanya Kemana ia dibuang, disana ia berjuang Memperluas pengaruh dan jaringan Ia tidak takut ancaman Penangkapan penjara adalah bagian yang wajar dari ritme kehidupannya Ia dijuluki benar-benar keras kepala Dalam arti konsisten memperjuangkan kemerdekaan dan hak rakyat Kenapa ia begitu militan dengan hidupnya Karena perjuangannya dia jadikan sebagai bagian dari filosofi dan tujuan hidupnya Karena itu kalau Anda mau hidup maksimal Berprestasi, sukses Bahkan hidup yang memberi dampak kepada orang lain Maka milikilah tujuan hidup Dan tujuan hidup itu adalah tujuan hidup yang mulia Artinya mulia hidup tidak bagi diri sendiri Tidak bagi keluarga sendiri Keuntungan kelompok sendiri Tapi hidup juga bagi orang lain Bagi sesama Syukur bagi bangsa Nah hidup yang mulia ini perjuangkan secara konsisten Sebagai bagian dari hidup Anda Maka untuk hidup yang lain Entah bisnis, entah dagang, entah berkarir Pasti Anda punya daya juang yang lebih kuat dari orang lain Karena punya tujuan hidup yang mulia Nah karena daya juang Anda lebih besar, lebih kuat Maka sudah pasti Anda menjadi lebih sukses Itulah inspirasi dari kehidupan Cipto Mangun Kusumo Yang saya sampaikan langsung dari Semarang, Jawa Tengah Salam dasyat, luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!